Lihat nih, ini di atasnya aja udah misa-misa antara minyak sama bumbunya Ini berarti udah tanak banget tuh Bunda bikin buburnya, tuh Balik lagi di Dapur Ngebor Rasa nih, wah enak re Aduh, kali ini Bunda bakalan kasih resep lagi buat ibu-ibu di rumah Dan resepnya ini gampang banget Ini jajanan kaki lima yang khusus buat sarapan Tuh, biasanya nih kita temuin di jalan-jalan tuh ya Bunda mau bikin bubur ayam kampung Bahan-bahan dari bubur ayam kampung Ayam kampung Ada beras, ketumbar, kacang kedele Bawang merah, bawang putih, kunyit, daun salam, kemiri, cakwe Dan Bunda ini udah bawain beras ya Shay Beras ini ada 200 gram Nah perbandingannya 1 banding 10 Berasnya 100 gram itu airnya 1 liter ya Shay Nah berhubung ini ada 200 gram Jadi Bunda kasih 2 liter saja Ya siapin ya ibu-ibu Kemudian ini dinyalain kompornya Terus sudah saya siapin ini airnya ini Ya nah 2 liter Tuh Ini ada 2 liter tuh Tak masukin disini ya Shay Terus kemudian ini beras Nah beras ini tadi udah tak cuci bersih Terus tak keringin Ini ada daun salam Tuh Ben wangi Terus berasnya tak cemplungin juga Tuh Kok yang ini Ini berasnya bersih loh ya Nah Biar rata Shay Tidak gumpal Tuh Saya mau kasih jimat Ini berhubung bahannya Dari ayam ya Shay Kaldunya juga ayam Jadi aku kasihnya Ini kaldu ayam Tuh Oke Jadi kalau kurang sedap Mau gue ditambahin sendiri Shay Karena saya juga kasihnya pakai filling Terus ini ada garam Tuh Tuh Selanjutnya Ini ada merica bubuk Bikin aja jus Kita aduk-aduk Tuh Kemudian Sementara nunggu ini mendidih Baru saya mau bikin Bumbu kuning dari ayam Yang nanti kuahnya akan dicampur Di dalam bubur Wow Edul Gendul Nah kita mulai ya Ini bunda udah siapin nih Ada kunyit Tuh Ini ada kunyit Terus juga ada bawang putih Dan juga bawang merah Ini tak ulek semua ya Nah ini juga ada tumbar Selanjutnya juga ada kemiri Nah monggo Gula garamnya dicampur sendiri ya Shay Nah Ini tak ulek-ulek dulu Enak kalau ngulek campur kemiri itu Tidak lari-lari Begininya Yes Tuh kan Bunda tuh kalau ngulek-ngulek tuh Mahir banget ya Nih express nih Weh halus lembut Abis ini bunda mau tumis-tumis ya Shay Nih Udah ada Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bunda bikin buburnya. Tuh, buburnya langsung tanek kayak begini. Wih, enak tenang. Ibu, ibu, bapak, bapak, siapa yang... Siapa yang apa ya? Lupa aku. Siapa yang doyan bubur bilang aku? Ini buburnya lihat tuh, enak banget tuh. Bunda mau suir-suir dulu nih, disuir-suir. Tuh, ini ayamnya tadi ya. Oh, ya ampun, enak banget ini. Diancurin gini nih. Aku tuh suka yang di sini nih. Pas di sininya tuh. Ini enak banget tuh. Abis itu... Tuh, sama yang di sininya nih. Tuh, sama yang di sininya nih. Ini gue suka banget tuh. Tuh, udah. Bersih ya, Shay? Maklum ibu-ibu harus bersih. Oke, ini hasilnya suir-suir dari ayam yang udah dikekep tadi ya. Terus ini ada kuahnya. Nih, kuahnya kayak gini nih. Tuh, di atasnya udah ada minyaknya. Tapi ini sebenarnya minyaknya ini minyak kaldu dari kemiri dan juga bumbu-bumbunya tadi ya. Sekarang aku mau plating dulu nih. Wuhuu, saya mau kasih ini buburnya dulu. Wuhuu. Nah, kalau Bunda nih ya. Ngasih tau kepada pemirsa. Ada yang namanya bubur ikan. Biasanya sih agak putih ya. Terus, sekarang ini yang Bunda bikin adalah bubur ayam kampong ini. Kenapa buburnya warnanya gak putih ya. Karena tadi Bunda udah cemplungin daun salam. Dan itu ada, apa namanya, ada warnanya gitu. Daun salam ini. Tuh, jadi agak sedikit gelap. Biasanya sih ya kalau Bunda temuin di beberapa tempat yang jualan bubur ayam, bubur ikan, dan lain sebagainya. Itu onos yang putih-putih. Kemungkinan tidak dicampur dengan daun salam, karena memang ada campuran ikan dan lain sebagainya. Ngono, campur-campur, saya. Jadi tergantung selera. Ini adalah kaldu nya. Tuh. Tuh, enak ini. Oh my God. Ini yang biasa kita temui di pinggir jalan tuh. Biasanya. Mantul kan. Bunda kasih ayamnya. Ini ayamnya, Shay. Tuh, enak banget ya. Selanjutnya lagi. Ini ada cakwe. Tuh. Aduh. Ini dia, bubur ayam kampung buatan Bunda Inul ala Dapur Ngebor. Rasa aneh. Bikin nambah, enak lah. Aduh. Bikin nambah, enak lah. Bikin nambah. Bikin den. Bikin nambah. Bikin nambah. Terima kasih.